Intro Hai, balik lagi di Biotomotif, channel yang membahas informasi seputar otomotif. Honda CR-V adalah salah satu mobil yang ditujukan untuk digunakan di perkotaan. Ini disebabkan oleh penggunaan sasis monocoque yang pada medium SUV dirancang untuk meningkatkan kualitas pengendalian, mengurangi bobot kendaraan, dan meningkatkan efisiensi bahan bakar. Selain ringan, mobil ini juga menjanjikan pengalaman berkendara yang optimal. Ketika kita membahas tentang popularitas CR-V, mobil ini telah mencatatkan angka penjualan yang mengesankan, sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 1995. SUV ini telah tersedia di 130 negara, dan telah terjual sebanyak 9 juta unit di seluruh dunia. Namun menariknya, ada satu merek lain yang memasarkan produk dengan desain bodi yang serupa, tetapi dengan tampilan lebih agresif di Indonesia. Bahkan bisa jadi pesaing wheeling sekaligus. Penasaran dengan mobil tersebut? Namun sebelum kita lanjut lebih jauh, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe dulu di bawah sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Follow juga Instagram kita di atb.com.uk untuk updatean terbaru lainnya pula. Kalau sudah, yuk kita lanjut ke videonya. Mobil tersebut adalah Dongfeng Aeolus AX7, sebuah SUV yang memiliki desain bodi serupa dengan CR-V dan diproduksi oleh perusahaan asal Tiongkok. Seperti yang kita ketahui, Dongfeng juga menjual produk mereka di Indonesia melalui merek di FSK. Dongfeng Aeolus AX7 yang kita singkat juga sebagai AX7 menampilkan desain depan yang sangat menonjol dan agresif. Garis-garis tegas pada bagian depan mobil ini memberikan kesan yang kuat dan berani. Pada bagian tengah terdapat grill besar yang mendominasi dengan pola membentuk trapezium serta secara halus berkurang di bawah. Grill ini merupakan versi terbaru dari AX7, menggantikan desain grill chrome 3 bilai yang sebelumnya ada. Lampu depannya dibuat menyipit dan dilengkapi dengan lampu LED die time running, sementara di bagian bawah terdapat cekungan berbentuk huruf C yang tampaknya menyembunyikan fog lamp. Meskipun tersembunyi, lampu tersebut tetap dapat terlihat dengan jelas. Bagian bawah, mobil menggunakan bumper sporty berwarna hitam dengan logo Dongfeng di bagian tengah, atas kap, dan tulisan Aeolus di sisi tengah. Pada sisi samping, AX7 memiliki bentuk yang mirip dengan Honda CR-V, namun perbedaannya terletak pada aksen merah di dekat footstep yang merupakan fitur yang sama dengan yang ditemukan pada Fortuner TRD. Meskipun serupa, DFSK memiliki dimensi yang lebih besar dibandingkan dengan CR-V. Pada bagian belakang, AX7 memiliki kemiripan dengan Range Rover Sport. Secara dimensi, mobil ini memiliki panjang 4690 mm, lebar 1850 mm, dan tinggi 1730 mm. Saat memasuki bagian interior, kita akan disuguhkan dengan kabin yang memiliki kombinasi warna hitam dan merah. Beberapa detail aksen pada interior menggunakan warna merah menciptakan kesan yang serasi dengan desain keseluruhan. Steer-nya didesain dengan gaya sporty dan dilengkapi dengan tombol pengaturan yang mudah diakses, di sisi kiri dan kanan. Mobil ini juga dilengkapi dengan tombol start engine yang ditempatkan di samping serta tuas transmisi. Untuk memenuhi kebutuhan informasi dan hiburan, mobil ini memiliki layar digital control sebesar 10,25 inci, dan layar infotainment berukuran 12,3 inci, di bagian tengah. Tombol pengaturan yang beragam juga tersedia di layar tengah, memberikan kemudahan bagi pengemudi dan terdapat juga pengisi daya mobil di bagian bawah layar. Desain unik transmisi menambah kesan mewah pada mobil ini. Secara keseluruhan, kabin depan mobil ini menyerupai koki pesawat, dengan tambahan aksen serupa karbon yang terbuat dari bahan plastik yang memberikan tampilan mengkilap dan elegan. Jok mobil ini didesain untuk kenyamanan dan gaya sporty, dengan tambahan fitur sliding seat untuk penumpang di baris kedua. Mereka dapat menikmati armrest yang dapat ditarik di bagian tengah. Sistem AC juga tersedia di bagian bawah antara kursi baris pertama, serta dilengkapi dengan pengisi daya mobil di bawahnya. Beralih ke bagian belakang, tampaknya mobil ini memiliki bagasi yang luas, yang dapat diperluas dengan melipat kursi baris kedua. Mengenai aspek mesin, varian mobil ini dikenal dengan nama MAH Edition, yang menandakan kehadiran tenaga MAH melalui penggunaan mesin dan transmisi hybrid. Varian ini akan tersedia dalam merentang mesin dari 1 liter hingga 2 liter untuk beberapa model yang ditawarkan. Ini termasuk transmisi 6 percepatan dan 6 percepatan dengan kopling ganda. Jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya, Dongfeng AX7 sebelumnya menggunakan mesin 1,6 liter 4 silinder yang mampu menghasilkan tenaga hingga 170 PS, pada 5500 RPM dan torsi 250 Nm pada 4500 RPM. Tenaga tersebut kemudian disalurkan melalui transmisi manual 5 percepatan, atau otomatis 6 percepatan. Untuk mengetahui harga mobil di pasar Tiongkok sendiri, SUV perkotaan ini dihargai mulai dari 119.000 yuan hingga 129.900 yuan. Jika dikonversikan ke mata uang rupiah, harga tersebut berkisar antara 259 juta hingga 281 juta rupiah. Nah itu dia, salah satu mobil SUV dari DFSK yakni AX7. Bagaimana tanggapan kalian dengan mobil tersebut? Coba kasih tau kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like dan subscribe youtube channel ini, agar kita makin semangat untuk membahas informasi seputar otomotif lainnya. Follow juga instagram kita di atbet.otomotif.co untuk update terbaru lainnya pula. Kalau kamu pengen nyari aksesoris mobil menarik lainnya, bisa cek pin komentar di bawah. Kami pamit undur diri dan salam otomotif. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!